Jadi kita mau ngapain nih, guys? Pesan makanan beratnya 3, minumannya 3, terserah gilipin banyak. Desert-nya boleh lah. Yang udah sama minum atau belum? Terserah, terserah. Terserah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Hiho, Dajah, how? Anjou, guys, ya. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue, Desti. Dari sini. Itu deh, kali ini, kita lama banget, ya. Makan gak ditentuin oleh. Tentuin oleh. Ya, siapapun. Ya, masnya yang drive-thru. Iya. Karena udah agak sulit, ya, guys. Dan gue juga baru tau, ternyata ini aman, loh. Apa-apa, aman, maksudnya apa? Dan ternyata ini tuh punya Indonesia, loh. Oh, iya, iya. Kita juga baru tau, gue. Itu kita cari di Google, ya, tadi, ya, guys. Jadi, nanti aku masih. Jadi, kita mau ngapain, nih, guys. Pesan makanan beratnya 3, minumannya 3, terserah gilipin banyak. Desert-nya boleh lah. Kayak beter pake hape yang lain, deh. Soalnya, ini audionya kadang. Ini udah problematik, nih. Udah, kan? Tapi masih hidup, guys. Dulu, mah, guys. Waktu masih muda, anjay. Ini hape, aduh. Udah begini besok tadi, lah. Sekarang kreativitas banyak banget, guys. Iya, dong. Tapi bagus, jadi kita bisa memikir. Bikir, bisa menentang kompilitas. Ini juga ada yang enak sebuah kita, nih. Ada salad udut, guys. Iya, jajah. Mas, izin sambil direkam, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi, Mas, kita lagi challenge. Pilihin kita 3 menu utama, 3 minum, sama 3 dessert, deh. Kalau dessert, kita kosong. Oh, iya, udah. Apapun. Apapun. Bebas, ya, Mas. Nggak usah dikasih tau dulu. Jadi, Mas, langsung input aja apapun. Yang udah sama minum, atau belum? Terserah, terserah. Terserah, pokoknya ada makanan juga. Sama ada makanan minum. Eh, ada minuman. Beda-beda, ya, Mas, ya. Pokoknya buat 3 orang. 3? Iya. Jadi, saya mau minumin di 3. Iya, makasih, Mas. Makasih, Mas. Yes, gue, buat kempa apa. Karena bener-bener ada banyak, ya. Ada ayam, ada ramen. Untung, Mas, ya, agak kooperatif. Iya. Kadang, suka di langsung nyuruh, terus, Ini enak sih, Kak, gitu-gitu. Iya, iya, iya. Aduh, jangan dulu. Mas, ya, kayak, oh, gue lagi di challenge. Itu chicken gyoza kayaknya enak, dah. Gue bener-bener banget, Gue dipusenin ramen. Ramen-nya dia enak, loh. Nanti, dia juga enak. Gue pengennya makan nasi lagi, Udah lama gak makan nasinya dia. Nanti kita dapet menu-nya home limpa, ya, guys, ya. Oh, ya. Gue juga deg-degan banget lagi. Udah lama nih, gue gak merasakan deg-degan ini. Terakhir kita makan mod, Minum jus pain mod, Mas, ya, itu kayaknya gak bisa, guys. Udah gak bisa di sana, guys. Iya. Wuuuuh, menu-mana, kayaknya, kemarin-marin. Iya, gak pernah ngeliat, gitu, loh. Minumnya apa, kira-kira, ya? Minumnya kira-kira, apa ya? Masa maka kira-kira, kayak minumnya yang dapet kakek, nih, otak, ya. Tapi gue kalo bisa jadi masa, gue akan memanfaatkan kesempatan ini. Oh, ya, gue cuman. Untuk yang baru-baru, ya? Iya, baru-baru, yang mahal-mahal. Nah, ya, di baris 18, apa ini? Pilih gue, tapi kan makanan mereka cuma 50-an. Iya. Oke, makasih, mas. Makasih, mas. Ini, kita dapet. Nih, jangan liat, jangan liat, aku lipat. Masa lipat. Uuuuuh, bukan banget. Ini ada tiga tumpuk, ya? Ini mana ada, kan, ya? Harusnya ada. Tapi dua sama, satu beda. Wah, iya. Kayaknya ini murah, deh. Iya. Kita nanti, hom pimpa, yang kalah dari atas. Karena yang mulah di atas, kan? Feeling gue gitu. Feeling gue, gue yang kalah, ya. Sekarang gue tuh gak hoki kalo hom pimpa, hom pimpa, gitu. Ini gue puter dulu, ya, guys. Gue yang kedua aja lah, semoga-moga. Karena gue anak kedua. Pipi yang pertama, karena dia anak tunggar. Iya, 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 iya. Hom pimpa layum gamreng. Hom pimpa layum gamreng. Gue menang. Pipi yang pertama, karena dia anak tunggar. Lu paling atas? Pertama, dia bener. Enggak, kan paling atas yang malah. Oh, yang kalah yang paling atas? Gunting batu kertas, sekali aja. Gunting batu kertas, sekali. Tiga kali deh. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, gunting batu kertas, gunting batu kertas. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Tiga kali. Jadi, aku lihat tembakan kita. Gue yang kalah, guys. Kata gue tuh gak hoki kalo hom pimpa-hom pimpa. Gue untuk dua aja lah, semoga-moga. Karena gue anak kedua. Gue yang pertama. Gue anak kedua. Ih, beneranjir. Yoi, yoi. Minumannya. Tuh, kan, oca doang. Oca sama. Ada yang coklat-coklat. Kita jangan lihat dulu, Bim. Kita buka bareng-bareng, ya. Iya, iya. Bener lagi, minumannya kenapa gitu. Gak apa-apa, Mas Akmal. Thank you, Mas Akmal. Thank you, Mas Akmal. Kayaknya kan Jepang banget, jadi hok ben. Eh, hok ben. Oca. Oca, gak apa-apa. Ayo. Satu, dua, tiga. Wuuuuh, yang Vivi enak banget, yang Vivi. Wuuuuh. Tapi aku murah-murah daging juga, guys. Iya, aku kasihan. Wuuuuh, tapi kita gak ada ramen, Mas Akmal. Iya, Mas Akmal tuh, Ben. Kita gak dikasih ramen. Gak tuh, Ben juga sih, kan, baru sekali. Bener sih. Wow. Thank you, Mas Akmal. Thank you, Mas Akmal. Enak banget ini kayaknya. Mau lagi. Coba, lihat. Ini tuh mana-mana. Masya Allah, Mas Akmal, inti hebat banget. Gue kan suka buat, suka buat ekado gue. Kita lihat ya, kita dipilihin yang harga berapa, sih. Kita gak mesen mineral lagi, aus banget. Iya, gak apa-apa, gak apa. Kan ini makan minum. Ini challenge. Challenge. Berarti kita gak minum dulunya. Aduh, ini pake C yang mana? C, Dusty. Dusty tuh pake C. Oh, Vivi itu New Premium. Oh, New. Iya, namanya New Premium. BT itu apa ya? BT. Bento. Bento Seafood. Oh, aku Seafood. Kalau bimbul New Bento Special 4. Yang paling mahal, iya bener, Vivi. Oh, iya paling mahal punya gue. Beda serai, bukan. Keren deh, kita. Ininya, kompimpannya. Iya. Yang satu, Oca. Yang satu, Oca Leci. Aku, aku. Aku ada Oca Leci. Aku, aku Oca aja. Yang satu, Oca biasa. Kayaknya. Juara satu turuan. Kayaknya lo boxnya dibalik deh. Jadi, perontong. Box dibalik, sop. Iya, ya. Sop dibalik. Sumpah. Sama ya, aku juga. Gue gurih ini nih, gurih. Gurih ya? Teriyaki manis ya? Enggak, aku. Apa yakiniku? Teriyaki gurih. Lupa. Lupa lagi, guys. Gue cobain ya. Tapi itu bifidis. Bif. Kita bif semua, Coy. Bif semua. Makasih ya, Bang. Aduh, Bang. Aduh, Bang. Tuh, doa Mas Akmah. Emak, aku manis. Aku manis. Suka. Silahkan, Cuma. Suka dia banyak. Suka, enak. Enak banget lagi. Enak banget lagi. Enak banget, Pak. Ini aja. Ini guys, bif juga, guys. Hmm. Hmm. Terima kasih masak, Mal. Tidak ada bici, Bid. Tidak ada bici, Bid. Ada. Tidak ada bici, nih. Tandang. Enak, Bid. Ini enak. Ahin. Iya, dari Aki kayaknya. Karena dari muka udah. Berarti yang manis cuma Desti ya? Iya, makasih ya. Gue udah manis. Salam makan, ya, pribadi. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasi wogwen. Kayaknya sediet-dietnya gue, kalau misalnya ada nasi wogwen, kok bisa diet ya? Hmm. Sempat banget. Bikin nafsu makan, ya? Hmm. Dia tuh ayamnya tuh kan dibikin lagi, kan? Kayak ayamnya tuh, dagingnya, apa, daging utuh, enggak kan? Masih dibikin lagi apa sih? Kayak ayamnya tuh di-tender, terus dijadiin ayam. Ah, ada tulang. Eh, apa, ngomong? Ada tulang tadi? Eh, tapi sih ayamnya ini, kayak bukan dari ayam utuh, jadi dimasak gitu, kayaknya, enggak tau sih. Kayak diolah lagi gitu ya? Iya, iya, tapi tetap pakai tulang. Ini tuh ebi furai namanya ya? Iya. Kalau masih anget tuh, gila enak banget. Masuk kayak kranci. Kranci, 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 kranci. Wow. Hmm, tetap. Hmm. Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Ini kalau kalian mau ini, cobain, bahkan ya. Ada ngirim donat. Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Ada ngirim donat lagi, Bim? Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Ciao. Akhirnya, gue liat yang lagi live sekarang, kreatif banget. Angkat barbel lah, angkat galon, angkat gas. Amin apa? Kalau gue demennya ini, jadi langganan gue tuh, bagi galon. berdua. Misalnya ada yang nge-gift gue, Mawar sekali. Terus gue gebuk Vivi pake galon. Dung. Kalau Vivi ada yang nge-gift topi, misalnya. Vivi nge-gift bener gue sekali. Dung. Jadi kadang, gue kasih ini nih, gue gif itu, sampe 15 kali. Terus digambil-gambil. Jadi yang satu, 15 kali. Dung. 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 Terima kasih, Bang Mimol. Terima kasih, Bang Mimol. Sampai 15. Kan yang itu kan jadi dipukul mulu kan? Terus, tenang aja ada pembalasan. Gue nge-gif yang ini. Dibales. Suruh banget. Orang tuh kreatif banget. Kalau gue, apa namanya? Nge-gifnya yang nyetir itu bis. Tapi bukan bis asli, game. Gue kasih donat, jadi ada teloletnya. Jadi kalau gue belum kelar, ada yang ngasih lagi teloletnya sautan. Sot, rame banget. Terima kasih. Pesawat juga gue. Keren ya. Maksudnya orang-orang itu pilot beneran apa enggak ya? Kenapa? Ngerti loh, dia cara take off, landing, taksi, prosedur-prosedur penerbangan. Ini game aja, Bim. Tapi hebat loh, dia masih sampai ngerti semua bahasa aviasi gitu. Kayak dia ngomong sama TC, lancar banget. Kayak ini? Tau film ini, Bang? Grand Turismo. Tau, tapi gue nggak nonton. Eh, harus nonton. Ada kok, nonton, game itu bagus banget. Tentang mobil kan? Tentang mobil kan? Jadi itu, spoiler. Berawal dari game. Misalnya lo namainin game, Grand Turismo itu. Terus tiba-tiba si gamenya itu, mau bikin akademi balap beneran. Yang balap, orang-orang yang di game itu, ter the best-nya. Misalnya di Indonesia ter the best-nya, lu. Di negara mana, siapa? Lu dipilih-pilihin tuh. Barat-rat, lu bukan pembalap kan? Nah, tapi lu beneran masuk akademi itu, lu balapan. Dilatih jadi pembalap. Bedar lah dari game. Iya, nah nanti akademi itu, misalnya ada 10 orang terpilih. Itu kalian nanti, milih, mempertaruhkan satu tempat. Nanti yang menang, ikut balap beneran. Misalnya kayak balap di mana, di Dubai gitu-gitu. Itu kisah nyata loh. Oh, kisah nyata itu? Kisah nyata, kalian harus nonton. Apa ini? Grand Turismo. Keren banget, kalian harus nonton itu kisah nyata. Senyata itu, sampai ada adegan yang menyedihkannya pun nyata. di PS itu kan juga ada Grand Turismo. Emang di PS dia. game-nya gak ada di PC. Gak tau gue. Tersesok? Iya, balap-balapan kan? Hmm, dan itu, bener-bener, game-nya, hmm, bener-bener-bener, maksudnya, simulator-nya, simulator-nya bener. Misalnya mobil ini tuh, bobotnya segini-segini gitu. Ini mau gak? Gak, gimana? Ini ayam aja. Nonton deh, bagus banget guys. Hmm, itu kan, ayamnya tuh, ayamnya tuh di, diolah lagi, jadi, pertama digiling, udah halus, dibuat lagi gitu. Suwangan, kenapa gitu ya? Karena bentuknya jadi bagus. Eh, biar mirip-mirip sama ini gak sih? Ekado! Masya Allah, gue suka banget ekado. Kenapa bisa sama gitu ya, masak malah ya, dapetnya ke saya gitu. Gue gak kebayang sih. Apa? Asas gak kebayang. Gue gak kebayang kalau gue di posisi jadi first open. Iya itu. Oh itu. Gue udah capek nangis itu. Kayak. Masih enaknya masih kecil banget coy. Iya. Dan gue lebih, lebih apa ya, prihatin sama orang-orang yang masih ngehet ya. Ngehet apa? Di ex. Kayak, lebar banget deh orang Indonesia, yang kayak gitu dibilang best father, padahal itu emang tugas normal, laki-laki gitu-gitu. Gue kayak, Bapak Dali itu kan, yang suka ngasuh anak juga ya. Iya. Kalau gue tau Bapak Dali itu, semenjak kejadian kemarin. Gue juga. Tapi akhirnya gue jadi kepoin semua akun ya. Iya terus. Gue tau sama istrinya. Tau sama istrinya duluan. Gue tau mereka nisah, tapi gue gak ngikutin gitu loh guys. Kalau gue lumayan sering ngawat FIP, Bapak Dali-nya. Besok banget. Mungkin yang komen, head komen itu mereka hidupnya memang, dapet sosok ayah yang sempurna kali ya. Bisa jadi. Kalau gue sih jujur, Yang komen? Iya. Enggak lah, malah justru yang kebalikan ya gak sih? Tapi kan mereka bilang, itu tugas laki-laki seperti itu. Normal, lebih baik banget di orang-orang Indonesia. Nih, leci. Bilang yang kayak gitu, Best Father ini, eh gue gede banget bacanya sumpah. Salah kan biasanya kan yang ngelakuin itu kan, yang leci, yang ini. Masak malah, makasih masak malah. Makasih masak malah. Makasih masak malah. Enggak, maksud gue kayak, yang melakukan itu kan, bukannya kebanyakan yang justru dia tidak mendapatkan itu ya. Kayak contoh di film, Tolong, Bim. IAM. IAM apa? Kan karena dia tidak mendapatkan sosok si Rani-nya kan, gara-gara dia tidak mendapatkan merasakan tujuh ayah. Enggak? Berarti yang hat-hati itu bisa disimpulkan adalah, mungkin dia juga gak mendapatkan sosok ayah yang kayak gitu. Tapi kenapa dia bisa bilang itu hal yang wajar? Karena mereka kayak gitu kali ya, udah ngurus anak gitu kali ya, hidupnya. Emang itu harus diwajarkan? Itu benar. Kayak di luar negeri tuh banyak banget, kayak orang-orang yang suaminya yang ngurus anak gitu tuh. Cuma kalau di Indonesia, jujur aja gue jarang banget ngeliat. Kenapa? Iya, kenapa makanya, orang Indonesia tuh sesedih itu kehilangan Papa Dali, karena kayak kehilangan sosok ayah yang, ya gue jujur aja ngeliat kontennya Papa Dali juga, karena ngeliat, ya Allah, suaminya keren banget. Ngerti gak sih? Gak cuman, yang komen momennya kurang pas aja sih. Iya. Iya gak sih? Seharusnya itu adalah respon-respon yang udah simpen dalam hati aja. Emang wajar hal itu, tapi di luar negeri, di Indonesia tuh jarang banget, sumpah. Baru yang gue letak lagi, siapa tau gak? Yoga Arizona. Oh iya. Gue ngikutin dia sih. Terus apalagi gue jarang banget liat yang kayak, kayak Papa Dali gitu loh, masak MPASI. MPASI tuh susah loh. Ibu-ibu aja kadang bingung masak MPASI apa. Nimbang-nimbang. Dan dia masak, Papa Dali masak sambil gendong anak. Dan masih di-hate kayak, uh, ih, sakes banget orang. Yang nge-hate udah sempurna banget deh kayak hidupnya. Tapi dengan kejadian ini, gue jadi pengingat diri gue sendiri juga sih. Kayak, kan dari kemarin kan sebenernya gue sempet ini ya, sempet selalu dalam memori gue tuh, umur 1-3 tahun tuh harus bapaknya. Tapi itu betul? Iya. Iya, betul. Terus abis itu, cuma realisasinya adalah, ya gue kayak misalnya, gue mau nidurin Malik. Maliknya rewen, kayak Maliknya kayak nge-betah gitu. Ya akhirnya gue oper lagi ke bini gue. Kita setuju. Paling baru bentar gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau gue nih, dari sisi laki-laki yang menjalankan itu gitu. Kenapa gue baru bentar oper lagi? Kan banyak tuh yang bikin konten kayak gitu ya. Kenapa sih dititipin bentar, baru dibalikin lagi? Kalau gue mikirnya gini, karena anak gue capek ngantuk, mau tidur dia nggak nyaman. Dia butuh yang nyaman, supaya tidurnya nyenyak, tidurnya... Oh nggak? Paham. Ini gue balikin lagi. Iya, paham. Tapi itu sebenarnya, karena terbiasa, lama-lama, emang awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama, anak bakal nyaman gitu. Semua itu karena terbiasa? Iya. Makanya, ya keputusan yang, yang gue bilang, keputusan yang nggak pernah gue sesali adalah, gue kembali berpilu Marvel. Jadi gue kemana-mana sekarang berani bawa Dina, mau Dina Trewel apapun yaudah, tapi kalau dulu ya ampun. Iya, makanya gue tuh sangat mengagumi Papa Dali tuh, karena gue nggak bisa kayak gitu. Umur 22 tahun lho, Pink. Oh, di 22 tahun? Iya, 22 tahun. Baru ulang tahun. Masih muda banget ya? Iya. Oh. 22 tahun udah begitu, ngurus anaknya yang gue aja belum tentu bisa. Terus masih dihujat, sakit banget sama manusia, heran gue. Joga yang hujat bisa kayak gitu. Mau cewek, mau cowok yang komen ya, gue nggak tau soalnya. Tapi akhirnya, sekarang di FYP TikTok, muncul bapak-bapak yang kayak gendong anaknya, ngurus anaknya, terus bikin susu sambil gendong, terus diisi komennya, misalnya kontennya baru upload, terus di komennya kayak, lihat ya Papa Dali, lihat deh kamu dari atas Papa Dali, kamu tuh berhasil menginspirasi para suami, gitu. Biarin aja orang-orang berlomba-lomba, bikin konten kayak gini, artinya Papa Dali tuh berhasil. Iya, iya, nge-influence positif lah. Walaupun, orang-orang tuh jadi, mungkin ada nih, sebagian orang yang bikin konten itu, mau nunjukin kayak, ya lah, kayak gitu lah, gue juga bisa. Tapi nggak apa-apa, itu berlomba-lomba dalam hal positif menurut gue. Iya, iya. Jadi kayak, yaudah nggak apa-apa, kalau lu bisa, lu tunjukin gitu. Jadi, makin banyak, kita makin ngeliat suami-suami yang kayak gitu, suka banget gue. Aku pernah nanya sama laki gue, yang kalau kamu, aku tinggalin berdua doang sama Kai, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Padahal ya, kayak puncakan pagi-pagi ini, gue mau ke pasar sama nyokap gue, tapi anak gue belum bangun. Yang aku tinggal ya, kayak, gue bilang gitu kan, bentar doang, cuma ke pasar rapan, paling beli cabai, nggak yang belanja bulanan gitu, enggak. Kayak beli-beli yang ditambah aja. Ya, tunggu anaknya bangun aja dong. Dia takut kalau gue tinggal berdua doang sama anak gue. Paling anak gue kan deket deh. Iya. Cuma memang kadang, kalau misalkan bangun, kalau dia lagi ngamut, ya nanti ngerengek, nangis, gitu-gitu. Apadah li ke Jepang berdua. Hebat. Niusulin Mama Jen, Mama Ari. Hebat. Gue aja, buset. Dah, wuuu. Istilahnya tuh, perjalanan yang gue udah berdua harvel aja, tuh gue masih kayak yang, ha, ha, gitu. Jadi menurut gue tuh sangat sekeren banget. Sumpah sekeren itu sih. Jadi kalau masih ada yang hujat, ya aneh banget. Sumpah sakit, manusia sakit. Semoga emang ibadah diterima di sisi Allah SWT. Amin ya Allah. Tapi menurut gue, X itu memang agak beda sih, guys. Iya. Lebih kritis sih orang-orangnya. Bukan masa lebih kritis, satu orang nih. Satu orang. Di Twitter tuh bisa beda. Di IG bisa beda. Di TikTok dia bisa beda. Apaan, nggak apaan satu orang. Kepribadiannya. Hah. Contohnya? Contoh misalkan nih, ya contohnya misalkan gue ntar gue nge-tweet apa gitu yang di Twitter. Nah, padahal gue di TikTok kayak gue, pokoknya gimana ya, cara ngejelasin nih. Intinya di setiap platform itu menurut gue orangnya beda-beda. Karakternya. Tapi emang iya sih. Gitu. Jadi kalau lo bercanda di Twitter, lo nggak bisa. Misalnya ngomongin politik ya, mereka serius ngomongin politik di Twitter. Kayaknya gue bukan pangsa pasar Twitter deh. Iya, iya. Betul. Gue udah sobat IG ya gue. Jadi sama TikTok udah. Iya, gue juga. FV kan FV juga serius orang nanya. FV lebih kayak mitos nggak sih? Makanya kan, gue balik gue kayak FV gitu-gitu. Tapi lebih itu, ya Allah nggak tau lah. Gue nggak tau lah. Intinya sedih banget deh. Beberapa hari ini gue buka TikTok tuh kalau nggak nangis, ketawa, nangis, ketawa. Kayak capek banget. Nangis tuh bisa nampaknya sakit banget. Gue sih yang anaknya kayak, dia masih butuh figure seorang ayah. Apalagi ayah yang seperti itu ya. Apalagi yang pas dia manggil-manggil Dali, Dali. Katanya tuh bukan, bukan anaknya yang manggil. Bukan Kak Maria yang manggil. Tapi saudaranya siapa yang namanya gue lupa. Udah bisa ngomong. Tapi pas banget sih. Kak Maria lagi nama-nama gue. Sudih banget loh. Si, mulai gue. Sudih banget. Anaknya lucu banget lagi. Kalau gue ngeliat konten orang di TikTok gue, semua terlihat maghrib. Kalau di samping siapa? Kamari. Kamari emang kayak, kayak tau nggak sih? Kayak bayi-bayi di teletabis. Iya, iya. Kau. Mirip. Mirip, bener. Ya Allah, sehat-sehat, Tena. Iya, sehat-sehat. Mama Jen juga semangat. Aku juga, aduh aku nggak mau ngebayangin di posisi kamu. Karena aku nggak akan bisa support kamu sih. Betul, betul. Karena besok ulang tahun. Aduh. Kayaknya Allah, gue jadi trauma deh. Soalnya kan, pasti mengingat kejadiannya itu dong jadinya. Ya, udah mau ngebayangin kuat, kuat, kuat. Tapi gue salut sama orang-orang Bali. Gue sempet baca komenan di TikTok. Kan itu lagi rame banget beritanya. Tapi di Bali tuh kayak tenang aja gitu. Padahal kan mereka ada pelepasan abu, dan lain-lain kan. Tapi nggak ada tuh yang wartawan. Apa? Kayak gitu. Nggak, ya? Kalau di Jakarta, buset. Misalnya tuh lagi berkabung. Bagaimana perasaannya Kak Bimbul? Pakai ditanya ya, kan? Paham nggak lo? Jadi kayak di Bali tuh kondusif banget. Nggak ada wartawan yang kayak, bagaimana yang tadi sudah menghadiri, bernambut sampai kamera bisa depan muka kayak gini. Kalau bisa, paham nggak lo? Iya, iya. Semua yang datang ditanyain gitu ya. Jadi kayak gitu lah, guys. Wih, supnya ada isiannya, Bim. Baso nih ya, Pak. Iya. Suka, Bim. Dapat tiga biji. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Coba ini ya. Iya. Terima kasih, Mas Akmat. Uyuh. Dikan, Nek? Hmm, bingung. Kok, kok, kok. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Seger banget. Seger banget. Oke, guys. Kita sudah selesai. Gue kira kok pening. Sudah selesai. Makannya, Alhamdulillah, enak banget. Iya. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Terima kasih, Mas Akmat. Jadi next-nya kita makan dituntun. Siapa lagi kalian komen di bawah. Iya. Jangan seru mana yang bisa kita datangin. Iya, betul. Yang aman. Yaudah, gak sih? Yaudah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian. Dan jangan lupa subscribe, kalian temen-temen supporter dari aku kita. Bye. See you next video. Bye-bye.